Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, anggota tim Gorong-Gorong bersama Linmas dan elemen lainnya yang ada di Solo membersihkan kali dari tanaman liar akibat endapan lumpur. Kerja bakti pembersihan kali ini dilakukan di Kali PP belakang terminal Tirtona di Solo, Jalan Merak 4, Gilingan Banjarsari pada hari Ahad. Menurut Ketua Tim Gorong-Gorong Joko Widodo, banyaknya endapan lumpur menyebabkan tumbuhnya rumput liar yang menyumbat aliran air. Pihaknya menambahkan, kegiatan ini dilatar belakangi keprihatinan akan banyaknya sampah. Selain itu juga bentuk edukasi kepada masyarakat untuk bersama menjaga sungai dari limbah. Komandan Platon Linmas, Sugianto menambahkan, diperlukan trik dan strategi tersendiri untuk menaikkan rumput liar dengan tenaga manusia dari kali ke permukaan. Yang di bawah mengikatnya juga harus kenceng, harus rapat, padat, dan kita tidak harus banyak, volumenya kita harus sedikit dulu, sedikit demi sedikit, nanti lama-lama juga habis. Kegiatan ini dilakukan Tim Gorong-Gorong setiap hari Minggu di beberapa sungai di Solo, dengan harapan tahun 2024 sungai di Solo bersih dari sampah. Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan melaporkan.